Hai Factory Shopper, balik lagi di Dapur Bernardi Kali ini Dapur Bernardi ada resep terbaru di 2022 Dan gak perlu nunggu lama lagi, langsung aja kita mulai Oke bunda disini kita akan merebus pasta Kita pakai Fetucini disini bun, sebelumnya masukkan garam dan juga minyak biar tidak lengket Kemudian kita pakai produk Bernardi Smug Beef Rips Ini dipotong kecil-kecil, sesuai selera bun, bisa pakai yang rips atau yang kotak Oke kita akan bikin crumblenya dulu, disini kita panaskan minyak Masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dipotong kecil Masukkan juga 1 sendok makan margarin biar makin gurih bun Dan kita masukkan 250 gram tepung panir Kita akan kasih bubu dasar seperti kaldu jamur, lada Lalu kita akan menumis sebentar sampai warnanya coklat seperti ini bun, tes rasa dulu ya Oke selanjutnya kita akan bikin aglio oleonya bun, disini kita panaskan minyak Masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dipotong kecil-kecil Lalu masukkan 5 cabai rawit untuk tingkat kebedasannya disesuaikan selera Oke masukkan juga Bernardi Smug Beef Rips yang sudah dipotong tadi bun Dan lalu masukkan yang terakhir vetucininya bun Sebelumnya kita masukkan buk keju permesan Kita tambahkan bumbu dasar, lada, garam, kaldu jamur, dan gula Lalu kita aduk-aduk lagi bun, pastikan jangan gosong ya Yang terakhir kita kasih taburan daun parsley Ini daunnya bisa yang fresh, bisa yang kering sesuai selera bun Kita aduk-aduk lagi sebentar Dan taraaa Ini dia aglio oleo ala dapur Bernardi Siap dinikmati Biar rasa aglio oleonya makin nikmat bun Jangan lupa untuk dikasih crumblenya di atas kayak gini ya bunda Ini tuh makin enak lagi kalau dinikmati pas lagi hangat-hangatnya bun Oke terima kasih udah nonton video ini Jangan lupa untuk krikuk resepnya di rumah Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel youtube Bernardi Factory Shop Nyalakan juga lonceng notifikasinya bun Biar tau video terbaru selanjutnya Happy New Year Bye